Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki speed sensor pada motor vario 125 ya pada kondisi motor ini untuk speedometernya dia tidak bergerak ketika roda belakang berputar karena posisi speed sensor berada pada gear belakang ya teman-teman ini disini ada sebuah kabel yang menghubungkan ke speed sensor biasanya kerusakan karena gesekan atau terluka pada bagian kabelnya ya teman-teman ini setelah saya bongkar ternyata benar disini ada kerusakan itu kabelnya terkelupas mungkin karena berkesekan dengan filter tutup filter ya teman-teman nanti kita coba cek bagian dalam lagi mungkin juga ada kerusakan lagi biasanya karena ini terlalu kencang padahal posisi di belakang terini bergerak aktif naik turun dan akhirnya tertarik-tarik menyebabkan kabel mudah putus dan ternyata benar ya teman-teman ini kabelnya terputus walaupun terlihat masih menyambung tapi untuk bagian kuningan ya kuningannya dia udah terputus nanti saya coba cek menggunakan test pen ya ini saya lepas dulu semua kabelnya yang menuju speed sensor saya cek semuanya cukup lumayan lukanya nanti kita potong saja ya teman-teman ini saya coba cek menggunakan test pen DC seperti ini ya teman-teman ya ternyata ini arus yang putus ternyata arus stand b12 volt yang warna hitam strip putih ya teman-teman di vario ini kasus seperti ini ini sering terjadi di motor vario 110 bit dan vario 150 dan 125 pokoknya yang ada speed sensornya di bagian roda belakang spes speed sensor kecepatan ataupun idling stop ya teman-teman ini seperti ini saya menggunakan jarum saya tusukkan dan saya cek ternyata benar ini kabel yang menuju speed sensor belakang yang 12 volt stand b yang dari kotak terputus ya selanjutnya nanti kita potong saja yang terluka tadi karena harus atau tegangan tidak sampai ke soket ini ya teman-teman ini nanti kita coba lepas nanti kita ganti saja kabelnya jadi tidak ada terlalu banyak isolasi dan nanti saya coba untuk menyambungkan dulu ini saya cek dulu apakah benar akibat ini putus hingga tidak sampai ke soket bagian speed sensor ini kita kupas dulu bagian yang terputus tadi nanti saya coba menyambungkan seperti ini ya teman-teman kita coba dulu sebelum kita lakukan pengisolasian atau memastikannya ya seperti ini kita sambungkan dulu nanti setelah dipastikan sudah benar rusakannya pada kabel ini tinggal kita seperti ini ya kita tinggal isolasi maaf kita solder saya menggunakan solder karena takut nanti putus lagi jadi saya solder saja seperti ini kita tinggal nanti mengisolasinya ya seperti ini yang saya potong segini ya teman-teman saya menggunakan kabel warna biru karena saya mencari warna yang sesuai yaitu hitam setri putih saya tidak mendapatkannya saya sambung dengan kabel warna biru namun tujuannya sama ya teman-teman yang penting dia sudah tersambung seperti ini saya isolasi juga jadi lebih aman terus saya tambahkan selang air yang untuk waterpas ya teman-teman yang beli di toko bangunan ini lumayan tebal karetnya atau plastiknya kita masukkan seperti ini nanti kita isolasi jadi lebih aman lagi ya teman-teman ya seperti ini teman-teman hasilnya setelah diperbaiki speedometer pun kembali mau berjalan atau bergerak ke atas itu teman-teman bila kita gas roda belakang akan berputar dan jarum speedometer akan naik ke atas ya seperti ini teman-teman hasilnya mungkin itu saja teman-teman cara memperbaiki speed sensor atau speedometer yang tidak bergerak kita cek bagian kabel yang menuju ke speed sensor terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati